Bismillahirrahmanirrahim Zakat, sholat Semua kalah dengan puasa Dari mana dalilnya? Hadith Bukhari Muslim Kata Nabi SAW Allah berfirman Kullu amal ibn Adam lahu Alhasanatu biasyri amthalihah Ila sab'umiyya di'fin Yaqulullahu ta'ala Illa siyam Atau illa sawum Dalam riwayat lain Taraqa shahwatahu Wa ta'amahu Wa syarabahu min ajli Lissa'imi farhatan Farhatun inda fitri Wa farhatun inda liqai rabbih Wa lakhalufu famussa'im Atyabu inda Allahi min rihil misk Hadith sahih riwayat Bukhari Muslim Artinya Semua amal ibadahnya ana Adam Semua amal ibadahnya ana Adam Solat, zakat, jihad, haji, bakti Sama orang tua Sudah ditentukan kadar pahalanya Itu makna Tadabur lah ya Kalau Al-Quran itu Kecuali puasa Maaf Semua amal ana Adam Sudah ditentukan kadar pahalanya Satu pahala Bisa dilipat gandakan Menjadi 10 kali lipat Bahkan 700 kali lipat Kecuali puasa Kata Allah Karena dia milik saya Dan saya akan membalasnya langsung Dia meninggalkan Syahwatnya Makanannya Minumannya Karena aku Orang yang puasa Akan aku berikan Kata Allah Dua kegembiraan Kegembiraan pada saat dia buka puasa Hilang dahaganya Hilang laparnya Dan juga kegembiraan pada saat bertemu dengan Tuhannya Dan ketahuilah Bau mulutnya orang yang puasa Lebih wangi di sisi Allah Daripada bau kasturi Hadir ini menjelaskan kepada kita Kalau Puasa adalah amal yang paling besar pahalanya Dan di bulan Ramadan Kita semua sedang ditraining oleh Sam Pencipta Allah yang Maha Mulia dan Maha Perkasa Agar terbiasa dengan puasa ini